Kemelut di ujung ruyung emas jilid 2 Jisya segera merasakan adanya suatu rahasia besar yang menyelimuti Tien Sengpo Dan rahasia itu belum diketahui oleh umat persilatan Ia pun merasakan hubungan antara saudara kakek ini tentu sangat ruwet Untuk sesaat Jisya menjadi lupa bahwa waktu sangat berharga bagi keselamatan jiwanya Kembali ia bertanya, locian pual, apakah jitemu oh kegak hendak dibunuh oleh samtemu oh ketian? Masakah ilmu silatnya bukan tandingan samtemu? Oh ku kuat menghela napas panjang, katanya, sejak kematian ayahku Mungkin tiada seorang pun di dunia ini yang sanggup menandingi kepandayan silatnya, ai Walaupun perselisihan di antara kami bersaudara hanya masalah pribadi Sesungguhnya hal itu menyangkut nasib serta masa depan dunia persilatan pada umumnya Sekarang aku tak akan banyak bicara lagi Akanku beri petunjuk kepadamu agar bisa menemukan jitemu oh kegak Pertama untuk menyelamatkan jiwamu, selanjutnya dapat pula memenuhi Suatu keinginanku sendiri, mengenai pelbagai rahasia di antara kami bersaudara Bila sedang luang mungkin akanku ceritakan semuanya kepadamu Cuma, terhadap urusan itu, oleh karena menyangkut pula keselamatan jiwa sendiri Maka Jisya menaruh perhatian khusus, dengan gelisah cepat ia bertanya Locian pual, cuma apa? Harap jelaskan kembali Tiankeng Ia mau ku kuat menghela napas panjang, ai Semenjak terjadinya peristiwa yang mengenaskan itu dan jite tersekap dalam ruangan tersendiri Wataknya telah banyak berubah Ia menjadi gemar sekali membunuh orang Setiap anggota benteng yang mendekati tepi dinding ruangannya itu Segera diisap olehnya dengan tenaga aneh Kemudian menggetarkannya hingga mampus Bila kau ke situ, mungkin akan kau jumpai pula rindakannya yang kejam itu Ku kuatir jiwamu akan ikut celaka di tangannya Mati hidup manusia ada di tangan Tian Bagaimanapun juga wampu ingin menemuinya Ah, aku ada akal Seru oh ku ku kuat tiba-tiba sambil tersenyum Biasanya jiteku itu paling menghormati ban Tian Xin Kun Au Yang Seng Mereka adalah sahabat sehidup semati Asal kau tunjukkan ruyung emas Tian Kim Si Hun Pian Mungkin dia tak sampai membunuhmu Tapi bersediakah dia menolongmu Aku tak berani memastikan Wampu merasa berterima kasih sekali atas kesediaan Chiampu memberi petunjuk jalan hidup padaku Budi kebaikan ini tak akan ku lupakan untuk selamanya Mengenai apakah ia bersediami nolongku Atau tidak adalah urusan lain Bergantung mujur tidaknya nasib wampual Nah, urusan tak dapat ditunda lagi Harap Chiampu segera memberi petunjuk Di mana letak ruangan yang dihuninya Berjalanlah kurang lebih seratus tombak ke arah timur Di sana terdapat sebuah halaman terpencil sendiri Cuma untuk mencapai tempat itu kau harus melewati Tiga pos penjagaan lagi dari Tian Sen Po Dengan lukamu sekarang dapatkah nih nembus pos-pos penjagaan itu Terutama pada pos terakhir yang dijaga oleh jagoan berilmu tinggi Aku tak kerani menjamin Apalagi tenaga dalammu tak dapat disalurkan ke lengan Ku khawatir, kini keselamatan jiwa wampu sudah berada di ujung tanduk Kalau terpaksa akan ku kerahkan sekali lagi tenaga dalamku Untuk mempertahankan diri Kata Jisya dengan tekat yang bulat Berbicara tentang jurus seranganmu yang tangguh Jika diimbangi pula dengan tenaga dalam yang sempurna Sudah barang tentu jarang ada yang mampu menahan seranganmu Cuma andai kata nadimu sampai pecah di tengah jalan Ya, masalahnya sudah berlarut begini Apa boleh buat? Terpaksa kita pasrah kepada takdir Kata Jisya sambil menghela nafas Tian Keng Tiamoh Kugwat ikut menghela nafas pula Katanya, baiklah, kau boleh pergi Sekalipun aku harus mengkhianati Samte Akanku bantu dirimu secara diam-diam Betapa terharunya Jisya oleh kebaikan orang Mula-mula dia mengira setiap manusia yang berada dalam Tian Sengpo Hanya orang-orang yang kemaruk nama dan kedudukan Munafik dan berhati kejam Siapa tahu orang baik tetap dijumpainya juga Mendadak pemuda itu teringat pada perkataan orang yang memintanya menolong Oh Kegak Buru-buru tanyanya, Lo Kiam Pua, tadika suruh Wan PWM menolong Tian Sengpo Chu Oh Kegak Tulang tanya bagaimana caranya memberi pertolongan? Harap Lo Kiam Pua Sudi memberi petunjuk Tian Keng Tiam Oh Keguat menghela nafas Sudah 18 tahun lamanya Jite disekap dalam ruangan itu Ia pernah berkata barang siapa sanggup menerima tiga jurus serangannya Maka ia akan segera membunuh adiknya Oh Keg Tian Tapi peristiwa masa lalu mungkin sudah membuatnya putus asa Sekalipun kau sanggup menerima tiga jurus serangannya Belum tentu ia mau keluar lagi Sebab batas hidupnya juga tinggal beberapa hari saja Sekarang pergilah Dengan demikian sama artinya telah memenuhi harapanku Selain itu bila selanjutnya kau bertemu dengan Sam Tegu Oh Keg Tian Lebih baik berhati-hatilah terhadap segala macam siasat busuknya Yang licik dan keji setelah beristirahat sebentar Pergolakan darah dalam dada bokji siap pun sudah lebih tenang Buru-buru ia memberi hormat sambil berkata Terima kasih atas petunjuk Lo Chiampul Bila dikemudian hari wampu masih bisa muncul kembali dalam keadaan selamat Serta berhasil membalas sakit hatiku Tak akan ku lupakan budi kebaikan Lo Chiampul ini Sehabis berkata Dengan suatu gerakan cepat berangkatlah Pemuda itu menuju ke arah timur Tak lama setelah jisya berengkat Sesosok bayangan manusia yang kurus dengan kecepatan yang luar biasa Menyusulnya ke arah timur Dengan kecepatan lari bokji siap Dalam sekejap ia sudah menempuh perjalanan sejauh 780 tombak Di bawah sinar bulan terlihatlah sebuah jalan kecil yang sempit Dengan petohonan bambu tumbuh di sekelilingnya membentang jauh ke depan Anak muda itu mempercepat langkahnya dan sekejap kemudian telah tiba di ujung jalan Diam-diam jisya merasa heran sebab sepanjang jalan tiada penghadangan apapun Ia tidak tahu kedua pos penjagaan Yang ada di sana sesungguhnya telah dilenyapkan orang lain secara diam-diam Dengan sinar metel, tajam jisya menatap ke depan Ia lihat sebuah bangunan yang berdiri tersendiri mentereng di depan sana Di luar bangunan tumbuh beberapa batang pohon pek yang dan siong Sedang halaman dalam kosong melompong Hanya terdapat sebuah ruang besar yang terbuat dari bata Melihat itu, jisya gembira sekali Dengan dua kali lompatan ia sudah menyusup 7-8 tombak ke depan Tiba-tiba seseorang membentak Siapa yang tidak takut mampus berani memasuki daerah terlarang jisya berpaling ke arah suara itu Tampaklah sesosok bayangan yang kurus jangkung melayang keluar dari sebelah kiri Dan menerjang ke arah bangunan rumah itu Bersamaan itu pula dari atas pohon pek yang yang tinggi melayang turun Sesosok bayangan kecil dan pendek bagaikan burung helang Bayangan tersebut langsung menerjang ke arah bayangan kurus itu Heran, rasanya aku kenal benar pada bayangan tubuh orang itu Pikir jisya dengan perasaan tergetar Ia semakin tak berani ayal Dengan suatu gerakan cepat pemuda itu menerjang pula ke arah dinding pekarangan Berhenti suatu bentakan nyaring kembali menggelegar Mula-mula suara itu berasal dari beberapa tombak jauhnya Tapi ketika ucapan itu berakhir Jisya merasa orang sudah berada beberapa kaki di belakang tubuhnya Cukup ditinjau dari gerak tubuhnya yang lincah dan gesit dapat diketahui kungfu orang ini pasti sangat lihai Ketika itu jisya masih berada lima kaki jauhnya dari dinding pekarangan Ia tahu sekalipun berusaha untuk melompat ke dalam pekarangan juga tak akan berhasil Malah kemungkinan besar jiwanya akan terancam bahaya Jisya lantas mendengus Ruyung emas Jian Kim si himpian bergerak Dengan membawa desing angin tajam Dengan jurus serangan aneh Ia sambat batok kepala orang itu Kendatipun dalam serangan ini tidak disertai tenaga dalam Tapi jurus serangannya tangguh dan cepat Tapi kungfu orang itu pun cukup lihai Kedengaran ia membentak Lepas tangan segulung tenaga pukulan yang sangat kuat Segera menggulung datang Jisya merasakan pergelangan tangan kanannya Yang menggenggam Ruyung terasa sakit dan kesemutan Hampir saja Ruyung Jian Kim si himpian terlepas dari genggaman Ternyata pendatang ini adalah seorang kakek yang tinggi besar Dengan kecepatan luar biasa Ia menerjang ke samping kiri jisya Lalu mengayunkan telapak tangan kirinya Segulung angin pukulan yang kuat menutup jalan mundurnya Semen cara kelima jari tangan kanannya mencengkeram Iga anak muda itu Kungfu kakek itu sangat liai Jurus serangannya aneh Keji dan hebat lagi Karena jalan mundurnya terhalangi jisya Mengertak gigi dan memutar Ruyung emasnya Dengan suatu gerakan aneh Kemudian mengunci pergelangan tangan kanan kakek tersebut Sekalipun ia tidak dapat menyertakan tenaga dalam pada serangannya itu Tapi senjata itu adalah senjata yang luar biasa Ketajaman kaitannya tidak kalah daripada ketajaman pedang mustika Sebagai seorang jago berpengalaman Tentu saja kakek itu cukup tahu akan kelihayaan Ruyung tersebut Ajaknya, HMMM Tampaknya punya kepandayan juga tiba-tiba serangan tangan kanan ditarik kembali Tubuh berputar secepat angin Lalu kedua telapak tangannya diayun berbareng ke depan Dua gulang angin pukulan yang mahadasyat segera menekan tubuh bok jisya Mencorong sinar matu jisya Ia tahu bila hawa murninya tidak dikerahkan lagi secara paksa Niscaya dia tak akan mampu menahan serangan maut itu Untunglah pada saat yang amat kritis itu Kedengaran pekek aneh bergema di udara Sesosok bayangan kurus Dengan kecepatan luar biasa menerjang tiba Belang benturan keras menggelegar di udara Baik si kakek tinggi besar maupun bayangan yang kurus itu Sama-sama mendengus tertahan dan mundur dua langkah Begitu mengetahui siapa yang datang membantunya Jisya berteriak kejut bercampur girang Siu heng, kakak kurus Rupanya kau orang jangkung itu memang tak lain adalah Siowye Ausian Honghe Kutian Gak Cing hok serunya sambil tersenyum Ah, sepantasnya ku panggil dirimu sebagai adik bok Kau harus segera masuk ruangan itu Biar aku yang menahan kakek ini Tampaknya kakek tinggi kekar itu terluka dalam oleh pukulan Kutian Gak tadi Ia sedang mengatur pernafasan untuk menahan pergolakan darahnya Jisya terhadu sekali atas kebaikan orang Dengan air matu bercucuran Ia berbisik dengan agak gemetar Saudara kurus, siapakah namamu? Jika aku mati di dalam Soal nama kita bicarakan lain kali saja Kata Kutian Gak, cepat masuk Jangan tunda-tunda lagi Jisya tak berani berayal Dengan cepat ia putar badan dan siap melompat manik ke dalam rumah Ketarat Jangan maju selangkah lagi Suara bentakan gusar tiba-tiba menggema dari samping Secepat kilat sesosok bayangan orang mener yang tiba Ia bukan lain adalah si kakek pendek yang berhasil dipancing Pergi oleh Kutian Gak dengan siasat memancing harimau turun gunung tadi Jisya mengernyitkan alis Ia barpekik nyaring Cahaya emas memancar dari Jian Kim Si Hun Tian yang diputarnya Pekikan aneh yang membetut sukma kembali berkumandang di udara titik Ruyung tersebut memancarkan beribu jalur sinar emas Menyambar seluruh jalan darah penting di tubuh lawan Bagaimanapun lihainya kungfu orang itu Di bawah serangan nekat bok Jisya yang menggunakan jurus mematikan Sulit juga baginya untuk meloloskan diri dan maut Jeritan ngeri segera berkumandang Di tengah jerit melengking inilah jiwa si kakek pendek itu telah melayang Sementara tubuh kasarnya terbabat kutung menjadi dua bagian oleh Ruyung emas Jian Kim S.T. Hun Tian Darah segera berhamburan Sebaliknya Jisya sendiri pun mencelat sejauh dua tombak lebih Oleh tenaga pukulan si kakek dengan demikian jaraknya D dan ri dinding pekarangan tinggal dua tiga tombak saja Jisya meronta sedikit Lalu mendengus kesakitan Kemudian tergelepak di tanah Sekujur badannya terasa mengejang dan sangat menderita Matanya berubah menjadi merah Membara mengawasi dinding pekarangan di hadapannya itu Tanpa berkedip Darah kental menodai ujung bibirnya Rambut terurai kacau Keadaannya mengerikan sekali titik Dalam pada itu si kakek tinggi besar sudah terlibat Dalam pertarungan sengit melawan Syao Ye A. Usian Hang He Keadaan Jisya Tian Lam Tian bertambah payah Kini darah pada setiap bagian tubuhnya bergolak hebat Tulang belulangnya seperti retak dan lepas Bergerak sedikit saja rasa sakitnya setengah mati Pemuda yang keras kepala dan besar tekatnya ini Menggigit bibir kencang-kencang Sekuat tenaga ia-ia Merangkak bangun Kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melejit ke depan Tapi kembali ia menjerit kesakitan dan terkapal di atas tanah Ruyung emas Jian Kim Si Hun Tian digenggam kencang-kencang Matanya mengawasi dinding pekarangan di hadapannya Wajahnya mengejang keras menunjukkan rasa sakit hebat Ia bermaksud merangkak ke depan Sayang tenaganya tidak sampai lagi Ia meraung berulang kali Satu inci demi satu inci tubuhnya merangkak ke depan mendekati dinding pekarangan Akhirnya ia berhasil juga mencapai kaki dinding tersebut Akan tetapi keadaannya semakin payah Metunya berkunang-kunang Isi perut bergolak hebat Keempat anggota badannya terasa dingin kaku dan gemetar Sekujur badan lemas tak bertenaga Sementara itu si Oye Ausian Hang Hek Kutian Gak Sedang melancarkan pukulan yang memaksa kakek tinggi besar itu mundur ke belakang Begitu berhasil mendesak mundur musuhnya Ia bergerak ke depan dan menyambar tubuh Jisya dengan tangan kanannya Lalu melompat ke atas dinding pekarangan Kakak tinggi besar itu membentak Dua gulung angin pukulan yang sangat kuat didorong ke depan menggulung tubuh Mbok Jisya Kutian gak bertindak cepat Ia pun melancarkan pukulan dasyat menyongsong datangnya ancaman lawan Pada saat itulah dari dalam halaman berku mandang suara tertawa panjang yang aneh sekali Suara tertawa yang serupa isak tangis seorang janda yang ditinggal mati suaminya Seperti juga hembusan angin dingin dari neraka Demikian menyelamkannya gelak tertawa itu Membuat siapapun yang mendengarnya sama berdiri bulu kuduknya Dalam keadaan setengah sadar Jisya merasa dibalik gelak Tertawa yang penuh nada sedih itu membuat orang sukar untuk membedakan apakah ia sedang menangis ataukah sedang tertawa Di tengah gelak tertawa itu terdengarlah seseorang menegur dengan suara yang sama sekali tidak ada gairah orang hidup Anak muda, rupanya kau hanya datang untuk mengantar kematianmu mendadak muncul segulung tenaga isapan yang amat kuat membutuh tubuhnya Hingga ia melayang ke udara dan meluncur ke dalam bangunan rumah itu Dia adalah murid Ban Pian Sinkun Aoyang Seng Cepat Syao Ye Ausian Hang He Kutian gak berteriak Di tengah teriakannya Kutian gak meloloskan diri Cepat ia meluncur ke arah bangunan rumah yang berlapis-lapis itu Pada saat itulah dari dalam ruang terpencil itu kedengaran seorang berteriak kesakitan Lalu tertampak tubuh Hok Jisya terpental keluar dari ruangan dan tergeletak di tengah halaman Kakek tinggi besar tadi mendongakan kepala dan berpekik nyaring Tubuhnya yang tinggi besar secepat angin segera menyusul di belakang Kutian Gak Dalam waktu singkat bayangan mereka telah lenyap dari pandangan Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Jisya merasa dingin Ketika ia membuka metanya, hari sudah terang tanah, sekujur badannya basah kuyuk oleh embun Ia menghembus napas panjang dan bangun berduduk, memandang awan putih di angkasa Pemuda itu termangu-mangu, ia merasa pikirannya kosong seakan-akan baru saja bermimpi Hanya saja ada satu perasaan aneh mencekam hatinya Ia merasa sekujur badan tidak terasa adanya pergolakan darah lagi Tapi tubuh terasa lemas tak bertenaga, persis seperti seseorang yang sama sekali tak berkepandain silat Pelahan Jisya teringat kembali akan kejadian semalam Bagaimana Tian Kang Tiamoh ku kuat memberi petunjuk padanya Bagaimana ia mendatangi bangunan tersendiri itu untuk mencari Tian Senpo Chu Oh Kei Gak Mendadak sinar matanya menyapu pandang sekeliling tempat itu, hatinya terperanjat Apalagi setelah melihat tempat di mana ia berbaring sekarang, kontan saja pemuda itu menjerit kaget Cepat ia melompat ke atas, tapi hanya mencapai ketinggian dua kaki Tidak seperti kemarin yang sekali lompat bisa mencapai ketinggian tiga empat tombak Rupanya ilmu meringankan tubuhnya telah punah sama sekali Tapi Jisya belum merasakan ilmu meringankan tubuhnya telah punah Ia dibikin terkejut oleh tengkorak manusia yang berserakan di sekeliling tempat itu Ternyata di tengah halaman yang terpencil itu penuh berserakan tulang tengkorak manusia Jumlahnya mencapai ratusan sampai tempat di mana Jisya berpijak pun banyak kepingan tulang yang wancur Angin dingin berhembus membawa bau amis tulang manusia Begitu busuk baunya membuat orang mau tumpah rasanya Tapi justru pemandangan dan bau semacam itu menambah keseraman dan kemistriusan tempat itu Jisya menghela napas sedih, gumamnya Kemungkinan besar tulang tengkorak ini adalah orang yang dibunuh oleh Oh Kegak Selama delapan tahun belakangan ini, matahari telah melewati dinding pekarangan Sinarnya yang keemasan memancar di atas noda darah yang mengotori baju dadanya Ketika merabah noda darah di depan dada, ia baru merasa bahwa pergolakan darah dalam dadanya juga sudah tenang Tiba-tiba didengarnya suara hlaan napas yang berat Jisya berpaling ke arah suara itu, dilihatnya dinding ruang besar Di hadapannya itu terbuat dari batu hijau, tapi karena bertahun tak pernah dibersihkan, maka tampak kotor dan mengenaskan Di bagian tengah terdapat sebuah celah tak berpintu yang bisa dipakai untuk melihat keadaan dalam ruangan Sekalipun sinar matahari sedang memancar terang, tapi suasana dalam ruangan itu terasa selam kelabu, sulit untuk melihat keadaan yang sesungguhnya Hlaan napas berat tadi berkumandang dari dalam ruangan tersebut Jisya tahu penghuni ruangan itu adalah Tian Seng Po Chu, si pedang bintang dan rembulan Oh Kei Gak Meskipun maksud kedatangannya adalah untuk mohon pengobatan Oh Kei Gak Akan tetapi setelah menyaksikan tulang tengkorak manusia yang berserakan ini, timbul perasaan ngeri dalam hatinya Untuk sesaat ia menjadi takut untuk masuk ke dalam sana Ia pikir sudah 18 tahun Oh Kei Gak disekap di situ Wataknya telah berubah menjadi dingin, aneh dan suka membunuh Kalau ia masuk secara gegabah, bukankah ia pun akan mati terbunuh olehnya? Jisya berdiri termangu-mangu, dengan bimbang ia berdiri di antara hancuran tulang yang berserakan di tanah Ia merasa ragu untuk melangkah masuk ke dalam ruangan itu Ketika angin berhembus lewat, debu bertaburan mengotori sekujir badannya Kiranya ia telah mengambil keputusan untuk mempertaruhkan jiwanya dan masuk ke dalam ruangan Sebab kalau tidak, ia toh akan mati juga Jisya membersihkan wajahnya dari kotoran debu Lalu perhatikan sebentar keadaan dalam ruangan Ia lihat banyak sawang di mana-mana Jelas sudah lama tak pernah dibersihkan orang hingga suasananya sangat menyeramkan Ruangan gelap itu panjangnya mencapai 10 tombak Tapi kosong melompong, tiada suatu benda apapun Mendadak mencorong dua larik sinar yang tajam Tapi hanya sekejap lantas lenyap Jisya berpaling, tahu-tahu di sampingnya tampak seorang kakek aneh berambut panjang Duduk bersila di lantai, di antara rambutnya yang putih Lamat-lamat kelihatan ujung bajunya yang berwarna kelabu Orang itu bukan lain adalah Tian Seng Pucu Si pedang bintang dan rembulan Oh Kegak yang sudah tersekap selama 18 tahun di situ Ii, kasihan betul kakek ini Pikir Jisya dalam hati, sudah 18 tahun ia disekap di tempat semacam ini Keadaannya sungguh mengenaskan Dengan perasaan terharu ia menghela nafas Lalu pelahan berjalan maju ke depan Tiba-tiba kakek aneh itu, Oh Kegak Membuka matanya, dua sinar metu yang tajam memankar keluar dari balik rambut putihnya Yang hampir menutupi seluruh wajahnya, dibalik sorot metu itu seakan-akan mengandung suatu pengaruh atau wibawa yang besar sekali Membuat siapapun yang melihatnya merasa bergidi Sinar metu yang tajam bagaikan semilu itu menatap wajah bokji sia terus-menerus Hal ini membuat pemuda itu merasa jantungnya berdepak lebih cepat Tanpa sadar ia mundur lagi ke belakang Tapi segera kakek itu memejamkan lagi metunya Kau tidak takut mati tegurnya kemudian dengan suara yang seram Tergerak hati jisya, cepat anak muda itu menjawab Manusia hidup di dunia, sekalipun mencapai usia seratus Toh akhirnya akan mati juga, cepat atau lambat tetap akan mati Apa yang perlu ku takuti? HMM, kalau benar tidak takut nampus Mau apa kau mencari ku tanya Oh Kegak Sambil mendengus, masih muda sudah suka Diam dan melisya merasa girang Pikirnya, ditinjau dari nada perkataannya Bukankah jelas menunjukkan ia sudah mengetahui maksud kedatanganku? Dari mana ia tahu? Dan lagi rupanya sudah siap menyanggupi permintaanku Berpikir demikian, ia lantas menghela napas sedih Sahutnya, wampu tidak nanti berbohong Sesungguhnya aku tidak takut mati Tapi dengan dendam di atas pundak Mau tak mau aku tak boleh mati pada saat ini Kau adalah anggota benteng Tian Sengpo Pukulan batin yang amat keras sehingga mengakibatkan kakek yang gagah perkasa pada waktu lampau ini berubah menjadi seorang manusia berwata aneh Si pedang buntung dan rembulan Oh Kegak memang mempunyai banyak masalah yang menimbulkan rasa dendamnya Kalau tidak, dengan kepandayan silatnya yang hebat dan jarang ada tandingannya Tak nanti ia rela disekap selama delapan belas tahun dalam ruangan ini Delapan belas tahun adalah perjalanan yang cukup panjang dalam kehidupan manusia Yang lebih penting lagi, ia telah melewatkan masa hidupnya yang panjang dalam suasana Kesepian, menyendiri dan menderita Luapan rasa haru menimbulkan rasa sedih jisya Bila terbayang pengalamannya sendiri pada masa lampau Titik air mati segera bercucuran membasai pipinya Tak tahan anak muda itu menjatuhkan diri berlutut di depan Oh Kegak Pintanya, Oh Tanda Seru Oh Cian Puan Wampua kemari atas petunjuk Oh Ku Buat Lo Cian Puan Wampua mengidap suatu penyakit Harap engkau orang tua suka menolongku Rambut panjang Oh Kegak yang putih tempak bergetar keras Kemudian gumamnya, Ku Guato Ako, Oh Ku Guato Ako, Masih ringatkah ia padaku? Masih ada perasaan persaudaraankah dia denganku? Ai, sungguh mengemaskan adik Ketian Bergetar perasaan jisya mendengar ucapan itu Segera serunya, Lo Cian Puan, Kakakmu Oh Ku Buat Lo Cian Puan sangat rindu padamu Dia orang tua malah pesan kepadaku agar menolongmu keluar dari sini Tentu saja jisya tidak mengetahui bagaimanakah hubungan budi dan dendam di antara mereka bersaudara Dia hanya merasa kakek itu terlalu mengenaskan, menyendiri dan perlu dihibur oleh sanak keluarga Mendengar ucapan tersebut, kedua mata Oh Kegak dibalik rambutnya yang putih memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati Lamat-lamat membawa hawa membunuh yang mengerikan Ditatapnya wajah anak muda itu tanpa berkedit Terkesiap jisya, pikirnya, jangan-jangan dia hendak membunuhku Sambil menghela nafas sedih segera ia berkata Oh Lo Cian Puan Jika kau hendak membunuhku, wampu tak akan takut atau merengek minta diampuni Aku hanya menyesal Karena sakit hatiku tak terlampiaskan Matipun aku penasaran Hawa membunuh yang menyelimuti wajah Oh Kegak agak luntur sedikit Ucapnya kemudian, setiap manusia dunia perselatan itu licik, keji dan penuh dengan akal busuk Kau, ai, kembali ia menghela nafas sedih dan tidak melanjutkan kata-katanya Terkesiap perasaan jisya, pikirnya, kenapa ia bicara hal yang tak ada sangkut pautnya denganku Ah, benar Bukankah hawa membunuhnya muncul setelah mendengar kakaknya Oh Kegak rindu kepadanya Jangan-jangan kakaknya seorang munafik Tapi kakak itu jelas lemah lembut dan penuh perasaan welas asih dengan air matu bercucuran Jisya memohon dengan sangat Lo Ciam Pua, ku mohon padamu sudilah selamatkan jiwaku Oh Kegak tertawa hambar Untung tidak ku bunuhmu setelah kau mengganggu ketenanganku Sekarang kau malah minta pertolonganku Kau anggap di dunia ini ada hal seanak ini Asal Lo Ciam Pua bersedia menolongku agar aku mendapat kesempatan untuk menuntut balas Wampu bersedia menggunakan sisa hidupku untuk bekerja bagi Lo Ciam Pua sebagai tanda terima kasihku Atas budi kebaikanmu tiba-tiba Oh Kegak menghela nafas sedih Sungguhkah perkataanmu ini jika aku bohong Biar Tian mengutuk diriku tiba-tiba Oh Kegak mendongakan kepala Ia dan tertawa seram, entah tertawa girang ataukah sedih Di tengah gelap tertawa tersebut tampak titik-titik air matu jatuh Bercucuran membasai pipinya yang berada di balik rambut putih Sejenak kemudian ia baru berhenti tertawa Gumamnya dengan suara sedih Akhirnya penderitaanku selama 18 tahun mendatangkan pula hasil yang berharga Melihat kelakuan Oh Kegak Jisya merasakan jago yang berilmu tinggi ini tentu mempunyai banyak kemurungan dan kesedihan Tiba-tiba Oh Kegak tertawa dingin Katanya tahukah kau bahwa penyakit yang kau derita telah kusmiuhkan sama sekali Apa dengan terkejut Jisya berseru Hektometer, hawa beku dalam urat nadimu telah buyar sama sekali Kau tak akan mati karena pecahnya nadi dalam tubuhmu Kata Oh Kegak, tatkala kau ku isap masuk dengan tenaga dalam ku tadi Darah yang meleh dari mulutmu menandakan urat nadimu hampir pecah Bila tidak mendapat pengobatan yang cepat Akibatnya kau akan muntah darah dan tewas Maka aku gunakan semacam tenaga dalam siantian keng KHI Untuk menggetar urat nadimu di tubuhmu Serta delapan jalan darah penting lainnya Sehingga tenaga dalammu sama sekali punah Kejut dan gembira Jisya Atas keterangan ini Air matu jatuh bercucuran Dengan suara gemetar ia berbisik Terima kasih lo ciam puat atas budi pertolonganmu Sekarang tenaga dalammu sudah punah sama sekali Keadaanmu tak jauh berbeda dengan manusia biasa Apanya yang kau girangkan asal tidak mati Soal tenaga dalam kau bisa wampu latih lagi mulai awal Oh Kegak geleng kepala sambil tertawa dingin Kau telah mempelajari Semua jurus jatim siang G.P.T. Keng Kecuali tidak kau latih lagi jurus-jurus aneh tersebut Kalau tidak Hawa murnimu masih akan menggumpal dalam urat nadimu Dan akan mengakibatkan kematian pula padamu Jisya terkesiap Pikirnya Sudah bertahun aku berusaha mendapatkan kitab pusaka itu Kukira setelah berlatih jurus serangan yang ampuh itu Maka cita-citaku akan terpenuhi Tak terduga sampai akhirnya sia-sia belaka Jika aku mesti berlatih ilmu silat lain dan mencari guru baru lagi Sampai kapanku fuku baru akan mencapai tingkatan yang tinggi Sampai tapan pula sakit hatiku bisa terbalas Berpikir sampai di sini Rasa kecewa Putus asa Sedih berkecamuk dalam benaknya Pikirnya Dia adalah jago kosin nomor satu yang pernah ku jumpai selama ini Kungfunya lihai sekali dan tenaga dalam juga amat sempurna Mungkin jarang ada orang yang bisa mencapai tingkatan seperti dia Kenapa aku tidak mohon saja kepadanya agar mewariskan ilmu silatnya Kepada kupandangan jisya memang tajam sekali Keberhasilan Oh Kegak dewasa ini mungkin sukar untuk dicarikan bandingannya Asal Oh Kegak bisa mendapatkan warisan ilmu silatnya Sekalipun belum dapat merajai dunia Sedikitnya hanya beberapa orang saja yang dapat menandingi kelihayanya Perlu diterangkan di sini sebabnya Oh Kegak mendapat julukan Tian Kang Te Set Sengguat Kiam Jago pedang langit, bumi, bintang dan rembulan Sedangkan kakaknya Oh Kegak bergelar Tian Kang Kiam, pedang langit Dan adiknya Oh Kegak yang berjuluk Sengguat Kiam, pedang bintang bulan Hal ini memang mengandung makna dan alasan yang amat mendalam Oh Kegak adalah seorang weng berbakat dan memiliki kecerdasan yang luar biasa Ayah mereka memiliki sejilid kitab Pusaka Ban Kiam Sengkeng, kitab sakti selaksa pedang Yang isinya mencakup tiga macam ilmu pedang yang luar biasa hebatnya Yakni ilmu pedang Tian Kang Kiam, Te Set Kiam dan Sengguat Kiam Tiga macam ilmu pedang itu sangat dalam sekali pelajarannya Andai kata bukan seorang yang berbakat bagus Bagaimanapun jangan harap akan memahami salah satu di antara rangkaian tiga macam ilmu pedang tersebut Malahan sekalipun seorang yang cerdas Dia perlu waktu selama 30 tahun untuk bisa menguasai satu macam saja dari ilmu pedang itu Jadi mustahil satu orang bisa mempelajari tiga macam ilmu pedang sekaligus Ketika ayah mereka mewariskan kitab ilmu pedang itu kepada ketiga anaknya Secara terpisah ia membagikan tiga macam kitab yang berbeda kepada mereka Agar ketiga bersaudara itu mempelajarinya sendiri Kakaknya, Oh Kugwat dan adiknya, Oh Ketian Yang mempelajari ilmu pedang Tian Keng Kiam dan Sengguat Kiam Belum lagi berhasil memahami beberapa jurus ilmu pedang masing-masing Ternyata Oh Kegak sudah berhasil menguasai ilmu pedang Te Set Kiam Hoatnya Betapa kejut dan heran ayah mereka setelah mengetahui kejadian ini Maka kedua jilid kitab ilmu pedang lainnya segera diberikan pula kepadanya Agar dipelajari semua, siapa tahu hanya dalam satu tahun saja Ia telah berhasil menguasai semua inti sari kepandayan itu Karena ketiga macam ilmu pedang itu telah dipelajarinya Maka ia pun mendapat gelar Tian Keng Te Set Sengguat Kiam Tidak berhenti sampai di situ saja Selanjutnya Oh Kegak telah mempelajari pula banyak kitab pusaka lain milik ayahnya yang terhasia Dengan demikian, sampai dimanakah sesungguhnya taraf kepandayan Oh Kegak Sulit untuk diterangkan Begitulah Jisya masih terus berlutup di hadapan Oh Kegak sambil berkata dengan sedih Loh Chiam Pua, ku mohon kepadamu agar sudi menerimaku sebagai muridmu Aku ingin belajar ilmu lagi dari taraf permulaan Ai, musuh besar Wampua adalah seorang jago tangguh golongan hitam dewasa ini Bukan cuma kungfunya saja yang hebat Hatinya pun amat keji Komplotannya luas sekali dan banyak tipu muslihatnya Bila tiada ilmu silat yang tinggi Jangan harap dendamku ini bisa terbalas Tiba-tiba Oh Kegak pejamkan matanya seperti termenung Haruskah ia menerima permohonan anak muda itu atau tidak? Dengan perasaan cemas Jisya mengawasinya Ia gelisah dan kuatir Ia merasakan detik ini merupakan kunci penentuan atas kehidupan selanjutnya Mungkin saja ia akan menerima warisan ilmu silat darinya Mungkin juga akan diusir atau bahkan bisa juga dibinasakan olehnya Tiba-tiba Oh Kegak menghela nafas panjang Lalu berkata, sebenarnya ingin ku tinggalkan dunia yang fana ini Tapi lantaran peristiwa yang mengemaskan di masa lalu Serta beberapa persoalan yang belum sempat ku selesaikan Batiku selalu merasa tak tenang Ai, setelah menghela nafas sedih dan termenung sejenak Ia belai kepala Jisya dengan penuh kasih sayang Lalu katanya lagi Nak, ku tahu kau pasti mempunyai pengalaman yang menyedihkan sekali Sebab itu kau pertaruhkan jiwamu memasuki Tian Sengko ini Dan berusaha mendapatkan kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng Padahal kitab itu tidak berada di tangan siapapun dalam benteng ini Pula bila kau pelajari isi kitab itu Maka kau akan berubah menjadi orang jahat Kau mengatakan hendak belajar lagi mulai dari taraf permulaan Harus kau ketahui bahwa hidup manusia ada batasnya Setelah seorang membuang banyak tenaga dan pikiran Untuk mendalami semacam kepandayan Tapi suatu ketika harus memunahkannya Hal ini yang pantas disayangkan Selain itu, ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Jatim Siang Gipit Keng Semuanya merupakan jurus-jurus yang ampuh dengan arci yang mendalam Jika kau harus belajar dari taraf permulaan lagi Bukan saja membutuhkan waktu yang cukup lama Pula dalam beberapa hari lagi aku akan meninggalkan dunia ini Ilmu silatku juga tidak terhitung nomor wahid di dunia ini Sekalipun berhasil kau pelajari beberapa macam kepandayan Ku juga belum tentu sakit hatimu bisa terbalas Mendengar bahwa kakek itu hendak mati beberapa hari lagi Dengan heranji siap bertanya Loh Chiam Pual, kenapa engkau harus mati sulit untuk membicarakan soal budi dan dendam ini Dengan sepatah dua kata saja Untuk sementara waktu lebih baik Jangan kau tanyakan soal ini Dari perkataan Loh Chiam Pual tadi Seakan-akan suruhku pelajari jurus serangan dalam jatim Siang Gipit Keng Akan tetapi, oh kegak menghela nafas panjang Katanya, memang begitu maksudku Ilmu silat yang lihai tidak mungkin diperoleh secara untung-untungan Sekalipun ada juga kejadian semacam ini Tapi harapan amat tipis sekali untuk terjadi Selain itu kebanyakan ilmu silat aliran sesat terlalu keras Sekalipun berhasil mempelajarinya Di kemudian hari mungkin juga akan mendatangkan bahaya Seperti juga kitab Jatim Siang Gipit Keng yang kau pelajari Serta kitab Beng Ye U Ching Keng Semuanya merupakan ilmu top dari golongan sesat Sebaliknya jika kau harus mempelajari ilmu silat aliran baik Maka ilmu itu harus dipelajari dan dilatih secara mendalam Terkadang setengah abad berlatih juga belum tentu berhasil menguasainya Bicara sampai di sini Ia menghelana paspan yang Jisya tidak mengerti apa arti ngayan orang Dia hanya memandang ke arahnya dengan termangu-mangu Tiba-tiba suara oh kegak berubah menjadi rendah dan berat Rambut putih bergetar dan menggigil Ucapnya, menurut apa yang ku ketahui Di antara setian banyak jago persilatan Ada tujuh orang yang berhasil mencapai sukses dari golongan sesat Di antara ketujuh orang itu Empat orang adalah pria dan tiga orang wanita Ai, tapi di antaranya ada tiga orang yang telah tiada Apa? Begitu banyak jago lihai yang ada dalam dunia Ia persilatan seruji siat terkejut Siapakah mereka? Ilmu silat siapa yang terhitung Yang paling tinggi ilmu silatku Yang paling tinggi jawab oh kegak sambil tersenyum Jadi ilmu silat lociampu bermula dari golongan sesat pula Tak heran kalau lociampu adalah jago silat nomor satu di dunia ini Air muka oh kegak yang tertutup rambut putih tampak merah cerah Katanya lagi dengan nyaring Kepandai yang ku mencakup ilmu dari golongan lurus dan sesat sekaligus Dugaanmu memang benar Di antara tujuh orang itu Ilmu silatku terhitung yang paling tinggi Hal ini adalah bukti nyata Waktu bicara wajahnya yang merah cerah Tempak semakin cemerlang Sorot matanya memancarkan sinar berseri yang penuh geirah Jelas ia sedang Membayangkan keberhasilan dan kegagahannya masa lampau Tapi kegagahannya itu kian lama kian berlarut kembali mengikuti lewatnya seng waktu Kemudian ia menghela nafas panjang Ai, sekalipun ilmu silatku terhitung paling tinggi di antara ketujuh tokoh itu Tapi akhirnya kalah juga di tangan dua orang Ah, apa? Masa di dunia ini masih terdapat orang lain yang memiliki ilmu silat lebih hebat Daripadamu ilmu silat yang ada di dunia ini Sangat luas bagaikan samudera yang sukar diukur dalamnya Sampai dimanapun kepandayan yang kau pelajari belum bisa dianggap nomor satu Atau dengan perkataan lain Di antara yang tangguh masih ada yang lebih tangguh lagi Sekalipun aku kalah di tangan dua orang yang kumaksudkan tadi Akan tetapi mereka sendiri pun agak juri padaku Jisya memang ingin mengetahui persoalan mengenai orang-orang dunia persilatan Maka ia tanya pula Loh Cian Pual, tujuh orang yang kau maksudkan tadi Empat pria dan tiga wanita itu Sebetulnya siapa? Dan siapa-siapa pula di antaranya yang sudah mati? Oh Kegak tidak langsung menjawab pertanyaan itu Sebaliknya berkata dengan suara lantang Sebetulnya kau ini anak murid dan pian Sien Kun Au yang sembuhkan? Ataukah secara tidak sengaja kau dapatkan Ruyung Emas Jian Kim Sihun Pian Serta Kitab Pusaka Jatim Siang Gipit Keng Lengak Bok Jisya mendengar perkataan itu Pikirnya, kenapa ia ajukan pertanyaan ini padaku setelah berpikir sebentar Jawabnya, mendapatkannya secara tidak sengaja Wampuwe Siapa yang telah membantumu masuk ke tempat ini Jisya geleng kepala Wampuwe tidak tahu siapa nama orang itu Tapi kungfunya lihai sekali Selama tanya jawab berlangsung Met Oh Kegak yang tajam menatap wajah Bok Jisya tanpa berkedip Sebab itulah ia tahu pemuda itu tidak berbohong Maka setelah menghela nafas panjang Katanya, ketujuh orang itu disebut sebagai Bulin Jipkot Tujuh tokoh top dunia persilatan Kalau begitu, Lo Chiampuwe adalah Ban Kiam Sien Kun Seru Jisya terperanjat Oh Kegak mengangguk Dahulu aku memang bernama Ban Kiam Sien Kun Terutama selama berkecimpung dalam dunia persilatan Tapi kegagahanku tempo dulu bagaikan air yang mengalir dan tak pernah kembali lagi Kini yang tertinggal hanya kenangan belaka Pemimpin Jipkot tentu saja diriku Orang kedua adalah Ban Pian Sien Kun Aoyang Seng Kami berdua adalah sahabat sehidup semati Berikutnya adalah istriku Tapi di antara kami bertiga ada dua orang di antaranya telah tiada Sedang beberapa hari lagi aku pun akan menyusul mereka Lo Chiampuwe, kenapa hujin, nyonya, juga meninggal dunia Tanya Jisya dengan menyesal Mendengar pertanyaan itu Timbul rasa sesal dalam hati Oh Kegak Rambutnya yang berwarna perak gemetar keras Air mati jatuh bercucuran Iya, ia mati di tanganku Aku menyesal sekali Aku telah salah membunuhnya Semua ini adalah gara-gara adikku dan kakakku Ai, setiap kali teringat kembali peristiwa itu Hatiku menjadi sedih Lebih baik jangan dibicarakan lagi Kelak kau tentu akan tahu sendiri Kalau begitu, kematiannya tentu disebabkan oleh satu alasan pikir Jisya diam-diam Walaupun hanya satu alasannya Mana dia tahu bahwa persoalan budi dan dendam di ancara ketiga Oh bersaudara itu begitu rumit Berliku-liku dan tidak terlepas juga dari soal cinta Lo Chiampuwe, lantas siapa pula keempat orang yang lain Tanya si anak muda lebih lanjut Oke, gak berusaha mengendalikan pergolakan emosinya Ia pejamkan mati rapat-rapat, lalu menjawab Selanjutnya adalah Hon Bewe Kokju, Bewe Hiang Sian Ki Lalu Hiantian Ko Anju Kun Tun Chin Jin Pek Si Kwe Po, Nenek Setan Berambut Putih Jik Seikiau, dan akhirnya seorang aneh yang misterius Si Hun Ko Aishet Ji Yu, tangan aneh pembetut Sukma Kung Fu beberapa orang gembong iblis itu rata-rata sangat hebat Hati kejam dan membunuh orang tanpa berkedip Mereka berdiri di antara baik dan jahat dengan watak yang aneh Lain waktu bila kau berjumpa dengan mereka Sebaiknya menyingkirlah jauh-jauh Mendengar itu, Ji Sia jadi teringat pada pertemuannya semalam dengan Bewe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling, ia lantas berkata Loh Kiam Pual, semalam wampu dengar Mew Hiang Sian Ki telah mengutus murid perempuannya Bewe Hoa Sian Kiam Datang ke Tian Seng Po untuk menyampaikan amanat ke hurunya Cuma tak tahu pesan itu untuk adikmu Oh Ketian Ataukah untuk engka sendiri Air muka Oh Kegak seketika berubah hebat Tapi hanya sekejap lantas tenang kembali Ia menghela nafas panjang Katanya, bila kau berjumpa dengan muridnya Lebih baik mengalah saja Katakan diriku sudah meninggal dunia Budi dan dendam di masa silam pun ikut hapus I.I. jika ia pergi mencari samte Mungkin gak akan terjebak tipu muslihat kejunya Bob Ji Sia merasakan Oh Kegak mempunyai rahasia yang tidak dipahami orang Tapi lantaran ia tidak mau bicara Maka ia pun tidak tahu Terpaksa rahasia itu akan dibongkarkan pelahan Loh Ciam Pua Kembali Ji Sia bertanya Kau bilang di dunia dewasa ini ada dua orang yang memiliki ilmu silat setaraf denganmu Siapakah kedua orang itu sekilas senyuman pedih menghias wajah Oh Kegak Ia menghala nafas dan berkata mereka adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang laki-laki adalah saingan Cintaku tapi juga cuan penolongku Dia berhati busuk dan kejam dengan pelbagai akal ia berusaha membunuhku Sedangkan yang perempuan cantik jelit tampak bidadari dari kayangan Tapi orangnya ketus dan angkuh Sekalipun jatuh cinta kepadaku Tapi belum pernah mengutarakannya perasaannya padaku Akhirnya ia menjadi sangat benci padaku Saking bencinya kalau bisa ingin menghancur lumatkan tubuhku Di antara kedua orang ini Ilmu silat yang perempuan lebih hebat Tapi jalan pikirannya juga aneh dan ekstrim Kalau dibilang Bulim Jipkot adalah tokoh golongan sesat Maka bila dibandingkan dengan dia ibaratnya anak kecil ketemu aksasa Ai, sebabnya aku hidup menyendiri selama 18 tahun di sini Boleh dibilang semua ini adalah hasil karya kedua orang itu Tapi, aku hanya membenci pada diri sendiri Kenapa menyesali orang lain bicara sampai di sini Tiba-tiba ia berhenti dan memandang atap rumah dengan air muka yang berubah-ubah Agaknya ia rada bimbang Perlukah mengungkapkan rahasia hatinya atau tidak Tapi akhirnya ia berhasil mengendalikan pergolakan perasaannya Air muka berubah-ubah pun menjadi tenang kembali Katanya setelah menghela nafas panjang Tak dapat ku beritahukan nama kedua orang ini kepadamu Harap kau maklum akan kesulitan ini Ucapan lo Chiampu terlalu serius Wampu hanya ingin tahu nama para tokoh angkatan tua saja Padahal bagiku sama sekali tak ada manfaatnya Tidak tahu pun tidak menjadi soal Tiba-tiba oh kegak tersenyum Katanya nak, kau pasti menduga diriku ini penuh dengan teka teki bukan? Benar, tapi teka teki ini adalah dosa perbuatanku yang tak dapat ku ceritakan Sekarang hendak ku beri beberapa urusan agar kau lakukan Selain itu akan ku lakukan pula gi kin huan meh Menggeser otot berganti nadi Untukmu agar kau dapat Mempergunakan jurus-jurus silat jatim siang gi pit keng itu Mungkin di dunia ini hanya aku seorang yang memiliki kepandayan ini Mendengar janji tersebut Chi Xia merasa ragu dan gembira Ia ragu apakah oh kegak betul-betul mi miliki kemampuan tersebut? Sebab tokoh macam bantian sin kun aw yang seng yang memiliki tenaga dalam Serta kecerdasan yang begitu lihai pun Tewas akibat urat nadinya pecah karena berlatih ilmu dalam kitab ji im siang gi pit keng Mungkinkah orang dapat mengubah nasibnya sehingga ilmu silat yang dilatih dengan susah payah itu dapat digunakah sebagaimana mestinya Ia pun girang karena selanjutnya dapat dunia persilatan dan membalas dendam Berkelana dalam Tampaknya oh kegak dapat menebak suara hati bok jisya Sesudah menghela nafas Katanya Nak Sebetulnya aku tidak memiliki kemampuan semacam itu Akan tetapi lantaran kepandayan silat yang kulatih setengahnya beraliran jahat dan setengahnya lagi baik Maka aku memiliki kemampuan membuat ilmu silat sesat tak sampai mencelakai badan sendiri Cuma kepandayan semacam ini Sebetulnya ia hendak mengatakan bahwa setelah menggunakan kepandayan itu jiwanya akan segera melayang Tapi karena khawatir jisya menolak penyembuhannya bila mengetahui hal itu Maka ia urung cerita lebih lanjut Memang, kalau jisya tahu akan rahasia itu Dia tak akan mengorbankan jiwa kakek ini untuk ditukar dengan nyawa sendiri Sekalipun setelah memperoleh pengobatan itu kepandayan silatnya akan menjadi lebih tangguh dan hebat Saking terharunya, air mati jatuh membasai pipi jisya Katanya dengan sedih Bila lociampu bersedia memenuhi harapan wampu untuk menuntut balas Bukan saja sepanjang hidup wampu akan mengingat budi kebaikan ini Sekalipun sakit hati lociampu juga akan wampu selidiki hingga jelas dan menuntut balas bagimu Air muka oh kegak berubah menjadi serius Katanya dengan sungguh-sungguh Nak, selama hidupku enggan menerima budi kebaikan orang Kalau tidak ku suruh kau lakukan Jangan kau lakukan apapun bagiku jisya melengat Terpaksa jawabnya Wampu akan turut semua perintah jampu sekali lagi Oh kegak menghela nafas Air mukanya berubah lembut dan penuh kasih sayang Katanya, nak, bolehkah ku tahu nama dan asal usul murociampu Aku sibuk bernama jisya Asal usul dan pengalaman wampu diliputi rasa malu yang luar biasa Aku tak berani menceritakannya Harap engkau sudi memaafkan Jisya melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri Akibat dicekoki obat perangsang oleh musuh Kejadian ini membuat ia merasa malu dan menyesal Sudah barang tentu ia tak berani menceritakan peristiwa yang memalukan ini Ai, kalau orang yang sedih bertemu dengan orang yang berduka Tentu saja hati bertambah sedih Bisik oh kegak sambil menghela nafas Nak, kau masih muda Hari depanmu masih cerah lebih baik Jangan terlalu mengingat kejadian lama Kau harus menggunakan masa hidupmu yang terbatas Untuk menciptakan kesuksesanmu Terima kasih atas nasihat siampu ketika mengucapkan kata-kata tersebut Hati Jisya timbul perasaan sedih luar biasa Menciptakan kesuksesan Bagai-nya adalah hal yang tak berani diharapkan dalam hidupnya ini Asal ia mampu membalas dendam Maka ia bertekad mengakhiri kehidupan sendiri untuk menebus dosanya Dilihatnya oh kegak memejamkan matanya Wajahnya sebentar marah sebentar girang Berubah tak menentu Agaknya lagi tenggelam mengenang masa silam Seakan-akan sedang menimbang suatu masalah yang maha penting yang sukar diputuskan Jisya menjadi bingung menghadapi keadaan seperti ini Tiba-tiba oh kegak membuka matanya dan menatap wajah Jisya dengan sorot metel tajam Sambil tertawa sedih katanya Bocah ini adalah orang yang paling ku sukai selama ini Terpaksa aku harus melanggar sumpahku dulu Ucapan ini sangat aneh dan membingungkan Jisya melenggong sejenak lalu bertanya Ucapan lociampu mengandung maksud yang sangat dalem Entah oh kegak tersenyum Selanya, sebetulnya ingin ku bawa sebuah benda mestika ke liang kubur Tapi sekarang ku putuskan untuk menghadiahkannya kepadamu Benda mestika dunia perselatan hanya barang sampingan Lagi pula, lagi pula adalah benda yang membawa alamat jelek Tuka soh kegak Bila dibawa terkadang akan mendatangkan bencana besar Begitu bukan? Tapi bila mestika ini sampai didapatkan samte atau kakakku Akibatnya pasti akan mendatangkan bencana yang lebih besar lagi Coba kau pikir bagaimana keputusanku? Kalau kau mau, maka akan ku hadiahkan benda ini padamu Dan lagi, jika kau ingin menjagoi dunia perselatan tanpa tandingan Mestika ini harus kau terima Perkataanku tadi tidak bermaksud demikian Tapi maksud wampu telah banyak menerima budi kebaikan engkau orang tua Wampu merasa tak berani menerima pemberian mestika itu lagi Oh kegak tertawa Hah, sungguh tak tersangka akulah yang terlalu banyak curiga Jisya merasa setiap perkataan orang selalu mengandung arti yang dalam Dan harus dipecahkan dengan berpikir lama Terpaksa katanya dengan suara nyaring Entah urusan apa yang harus Wan PWL lakukan untuk Loh Ciampo? Silakan memberi petunjuk Ada tiga soal yang kuserahkan padamu Pertama, selidikilah nasib seorang putri kesayanganku Apakah ia masih hidup di dunia ini? Apakah benar nama putri Ciampo adalah kengkiau tukas Jisya dengan cepat? Soal ini aku tahu jelas Kini ia menetap dalam benteng Semula Jisya mengira Oh kengkiau adalah putri sengguat Tiamoh Keria Pocu Tian Sengpo sekarang Maka setelah bertemu dengan Oh kegak Ia sama sekali tidak membicarakan persoalan tersebut Bergetar keras rambut Oh kegak yang berwarna perak Seperti lagi mengigau ia bergumam sendirian Ya dia, benar dia Ternyata Samte belu melupa dan memberi nama tersebut kepada putriku Iii, Samte pasti amat menyayangi putriku itu Dengan demikian hatiku pun dapat tenang Loh Ciampo, apakah kau suruh Wampo menceritakan asal-usulnya Yang sebenarnya kepadanya Tiba-tiba Jisya bertanya Dua titik air mata membasai pipi Oh kegak Dengan sedih katanya Tidak perlu, sekarang ia hidup dengan tenang dan gembira Buat apaku singgung kembali kejadian lampau yang penuh kesedihan itu Sehingga hati kecilnya terpukul Dia adalah satu-satunya putri kesayanganku Asal dia dapat hidup bahagia Matipun aku tenteram Tapi, Loh Ciampo, mana boleh dia menganggap musuh sebagai ayahnya ujar Jisya Bok Jisya, jangan sembelarangan kau bicara bentak Oh kegak Kalau ku suruh kau jangan ikut campur Maka jangan kau urus Iii, setelah menghela napah sedih Tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi lembut kembali Katanya, nak, tentu saja kau tidak tahu urusanku Siapakah yang tidak ingin putrinya mengetahui sesungguhnya dia anak siapa Padahal, sebabnya aku berada dalam keadaan seperti ini adalah dosa yang ku lakukan senderi Sekalipun saudaraku lupa dan amat menyiksaku Iii, kita jangan membicarakan persoalan ini lagi Aku hanya minta kepadamu Jika bertemu dengan putriku Baik-baiklah kau jaga dia Jisya merasakan betapa ruwetnya hubungan di antara ketiga bersaudara Oh itu Sesungguhnya ada perselisihan apa di antara mereka Diam-diam ia berjanji akan menyelidiki kejadian itu Tentu saja asal usul Oh Keng Kiau akan disampaikan kepada gadis tersebut Walaupun sekarang Oh Kegak melarangnya Padahal siapakah yang tak ingin melihat putrinya sendiri mengetahui asal usulnya sendiri Rupanya Oh Kegak dapat menebak suara hatinya Ia menghela nafas Air mukanya berubah lebih lembut Rasa sayang terpancar dari wajahnya Tangan kirinya lantas merogoh ke bawah kasur yang didudukinya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil Urusan kedua adalah Ku minta padamu untuk mengembalikan bungkusan kecil ini kepada para ketua dan kesembilan aliran besar Ai, peristiwa ini pun termasuk juga salah satu kesalahan yang kulakukan Isi bungkusan ini adalah tanda pengenal ke sembilan aliran besar itu Benda ini jangan sekali-kali sampai dirampas orang Sebab benda ini menyangkut nasib beribu-ribu orang persilatan Kalau tidak, setelah mati pun arwahku akan menderita Jisya terkesiap, dia tak mengira tanda kebesaran kesembilan aliran besar bisa terjatuh di tangannya Ia tahu benda-benda itu merupakan benda yang menguasai beribu-ribu nyawa anggota kesembilan aliran persilatan Diterimanya benda itu dengan kedua tangan Lalu dimasukkan ke dalam saku Katanya serius, jangan khawatir Ciyampual Sekalipun badan bakal hancur Wampu pasti akan menyerahkan sendiri benda-benda ini Kepada para Chiang Gunjin ke sembilan aliran besar itu Kutahu kau pasti dapat melaksanakannya Sambil tertawa oh kegak menggut-manggut Permintaanku yang ketiga adalah Supaya kau melindungi sebuah benda mestika yang akan kuhadiahkan padamu dengan jiwaragamu Mendengar ucapan tersebut Jisya berpikir Agaknya benda itu pasti suatu benda yang penting sekali Artinya, wampu pasti akan mempertaruhkan jiwaragaku untuk melindungi benda yang lociampu hadiahkan kepadaku Kalau tidak, bagaimana dapat ku balas budi? Kebaikanmu, demikian katanya Setelah berhenti sejenak Tiba-tiba rasa sedih menghiasi wajah oh kegak Sambil menghela napas katanya Setiap orang persilatan menganggap benda ini lebih penting daripada nyawa sendiri Kehidupanku pun sebagian besar dihabiskan karena benda ini Jadi boleh dibilang benda ini terhitung benda yang mendatangkan kemalangan Ai, kembali ia menghela napas Dari punggungnya ia lolos sebuah benda emas yang bentuknya seperti ruyung Mirip ruyung Jian Kim Si Hun Pian yang digunakan Jisya Cuma saja ruyung ini bersarung sehingga orang lain tak tahu bagaimanakah bentuk senjata tersebut Nak, dapatkah kau tebak benda apakah ini? Tanya oh kegak sambil tersenyum Wampu pikir benda ini tentu semacam senjata Melihat bentuknya, mirip sebuah ruyung panjang Oh kegak menggut-manggut Ia tertawa misterius Lalu tanya pula Kau tahu apa nama ruyung ini Jisya mengjeleng pertanda Tidak tahu Sementer dalam hati ia pikir Aku bukan dewa Dari mana tahu nama ruyung ini kau tahu asal usul ruyung Jian Kim Si Hun Pian yang berada padamu itu Kembali oh kegak bertanya Pengetahuan wampu cetek sekali Karenanya kurang jelas atas asal usul ruyung itu Tapi ku tahu benda ini milik Bampian Sin Kun Benar, kata oh kegak sambil tertawa Ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian padamu itu adalah senjata buatan sahabatku Bampian Sin Kun dengan meniru Jian Kim Si Hun Pian sebagai contoh apa? Maksudmu Jian Kim Si Hun Pian ada yang asli dan ada pula yang tiruan seru Jisya terperanjat Andai kata Jian Kim Si Hun Pian yang berada padamu adalah barang asli tentu sejak tadi-tadi sudah dirampas kakakku Sejak Jisya memperoleh ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian tersebut Ia selalu menganggap benda mestika yang tajam sekali Karenanya selalu menyimpan dengan hati-hati Tapi ia tidak tahu benda itu adalah palsu Sedang Jian Kim Si Hun Pian yang asli justru merupakan ruyung mestika yang diincar setiap orang perselatan Lociampu kata Jisya kemudian Ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian yang berada padaku ini tajamnya luar biasa Malah tak kalah tajamnya dibandingkan pedang mestika manapun Lantas betapa tajamnya ruyung yang asli? Oke gak tersenyum Ruyung asli ini bukan tajam saja Juga mempunyai daya guna yang bisa bikin orang menjulurkan lidah Bila seorang membawa Jian Kim Si Hun Pian Jago perselatan kelas satu manapun akan juri padanya Jisya hanya setengah percaya setengah tidak atas keterangan itu Pikirnya, tak mungkin dia mengibul padaku Mungkin ruyung ini terlebih tajam daripada pedang mestika Oke gak dapat merabah sikap Jisya yang meragukan keterangannya Ia tertawa tak acuh Katanya, kalau tidak percaya Segera kubuktikannya di hadapanmu Kering bunyi gemerincing berkemandang Ruangan yang semula redup segera bermandikan cahaya keemasan Tau-tau Oke gak telah memegang sebilah ruyung emas yang bersinar cemerlang dan penuh kaitan kecil Cahaya emas ruyung memancarkan hawa dingin Sekilas pandang saja Jisya segera mengakui Jian Kim Si Hun Pian miliknya masih kalah jauh Bila dibandingkan dengan ruyung mestika ini Sebab ruyungnya tak dapat memancarkan sinar dingin yang tajam itu Sebaliknya ruyung orang dapat dimancarkan pula sinar keemasan yang luar biasa cemerlangnya Kata Oke gak sambil tertawa Keistimewaan ruyung ini tidak terletak pada cahayanya Sekarang perhatikan baik-baik Akanku gelarkan senjata ini di hadapanmu Sambil berkata Oke gak segera menggetarkan tangan kanannya Suara gemerincingnya ring bergema Dalam waktu singkat Sinar kemilau terpancar keempat penjuru Sinar yang terpancar itu seakan-akan beribu-ribu ekor ular emas kecil yang sedang menjulurkan lidahnya Kejut dan girang Jisya menyaksikan semua itu Pujinya berulang kali Ruyung bagus Ruyung bagus Sungguh Ruyung nomor wahid di dunia Sungguh tidak bernama kosong Kau sudah mengetahui kegunaan Ruyung ini Tanya Oke gak sambil tertawa Jisya hanya merasa Ruyung itu memancarkan sinar yang menyilaukan dan tidak tahu di mana letak keistimewaannya Maka pertanyaan itu membuatnya menjadi gelagapan Wampu hanya tahu Ruyung ini sangat bagus Katanya terbata-bata Tapi tidak ku ketahui di mana letak kehebatannya Harap lociampus bersedia memberi petunjuk Tadi ku katakan tajam Ruyung ini melebih pedang mestika Tentu bukan cuma mengibul belaka Bukankah sewaktu ku gelarkan Ruyung tadi kau lihat sendiri beribu-ribu ekor ular emas berhamburan dari senjata ini lociampual Apakah kaitan tajam pada batang Ruyung dapat dilontarkan dengan dorongan tenaga dalamnya Betul loh Kegak mengangguk Kaitan pada Ruyung ini akan menjulur ke depan pada saat kau kerahkan tenaga dalam Panjang atau pendeknya kaitan tergantung pada kuat atau lemahnya tenaga dalam seorang Cuma paling panjang hanya mencapai dua kaki Karena itu tak kalah Ruyung berputar Maka 108 buah kaitan kecil di seluruh batang Ruyung akan memancar keluar dan membuat orang sukar menduganya Senjata ini sungguh senin jata yang amat lihai Malah benang baja dan kaitan pun tajam sekali Senjata apapun yang mementurnya bisa terpuntir patah Selain itu, waktu Ruyung berputar akan menimbulkan suara yang nyaring dan membetut Sukma Hal ini membuat Ruyung mestika ini bertambah hebat Mendengar itu, diam-diam Jisya menghela nafas Mimpi pun tak tersangka olehnya bahwa di dunia terdapat seorang yang begitu cerdik Sehingga sanggup menciptakan senjata mestika semacam itu Oh kegak menghela nafas, katanya kemudian Ruyung emas pembetut Sukma, Jian Kim Si Humpian Ini kuhadiahkan kepadamu, semoga kau menyimpannya Dengan baik dan dipergunakan untuk perbuatan mulia Ciptakanlah pekerjaan besar yang bermanfaat bagi umat persilatan Terkesiap Jisya atas pemberian itu Sahutnya, kecerdasan dan kemampuan wampu cetek sekali Tidak pantas bagiku untuk memegang senjata mestika semacam ini Tiba-tiba oh kegak mendengus Hektometer, apakah kau menghendaki Ruyung ini jatuh ke tangan orang lain Bicara sampai di sini Ia masukkan Ruyung emas Jian Kim Si Humpian itu ke dalam sarungnya Lalu berkata pula mulai sekarang Ruyung ini telah menjadi milikmu Lalu dengan kedua tangannya ia sodorkan Ruyung itu ke hadapan Bok Jisya Anak muda itu tak berani menolak Sambil berlutut ia menerima Ruyung mestika itu Padahal rasa gembira dalam hati tak terkirakan Setelah termenung sebentar Kembali oh kegak berkata Ruyung Jian Kim Si Humpian Palsumu itu adalah hasil karya Sobat Kuman Pian Sin Kun Au Yang Seng Oleh karena ia gemar membuat Ruyung dan mengetahui ku punya Ruyung aslinya Maka ia pun membuat sebuah Ruyung tiruan Dia adalah seorang cerdik dan berbakat bagus Barang buatannya memang persis sekali dengan aslinya Cuma sayang senjata buatannya tidak dapat memancarkan sinar mustika serta kegunaan istimewa lainnya Ai, tak nyana Sobat Karibku telah mangkat mendahului diriku Jisya ikut menghela napas sedih Teringat akan nasib dan pengalaman sendiri yang tragis Ia menjadi sedih juga Tiba-tiba oh kegak melototi Jisya dengan sinar mati yang tajam Kemudian dengan suara berwet katanya Ruyung Jian Kim Si Humpian adalah benda yang kublah selama ini dengan mati-matian Sekarang ku hadiahkan padamu Ku harap jagalah benda ini baik-baik Di samping itu, Ruyung ini menyangkut pula beberapa peristiwa pembunuhan berdarah Walaupun sudah 18 tahun tak muncul dalam dunia persilatan Tapi menurut apa yang ku ketahui Masih terdapat sekian banyak jago persilatan yang kesana kemari mencari kabar tentang senjata ini Terutama beberapa gembong iblis tua yang terlibat dalam peristiwa berdarah ini Ku pikir mereka masih hidup sampai sekarang Maka ku harapka simpan senjata yang mendatangkan ketidakberuntungan ini segara baik-baik Sebab dengan bentuknya yang aneh serta sinar mestikanya yang cemerlang Dengan cepat akan menimbulkan perhatian orang yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya badai besar dalam dunia persilatan Terhadap kakak dan adikku, kau pun perlu hati-hati Sebab mereka ada maksud hendak mirampas Ruyung itu Kau harus berjaga-jaga terhadap sergapan dan tindakan licik mereka Loh Cian Puan, dapatkah kau jelaskan sedikit tentang peristiwa pembunuhan tersebut? Agar menambah pengalaman serta pengetahuan Wampuan Oh Kegak menghela napa sedih Waktu yang amat singkat ini tak mungkin bagiku untuk menceritakan semua kejadian tersebut Yang penting ingatlah baik-baik Bila tidak terlalu terdersak Lebih baik jangan kau perlihatkan Ruyung mestika ini Wampuan akan mengingatnya selalu Harap Cian Puan tidak khawatir Oh Kegak mendongakan kepala dan menetap sekejap atap rumah sambil termenung Lalu katanya lagi, Ruyung ini bukan cuma berharga Juga ada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah Selain itu mengandung pula suatu rahasia besar yang menggetarkan hati setiap orang Aku sudah bersumpah tak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun Lagi pula berlaku suatu ketentuan bahwa hanya yang berjodoh saja yang akan mendapatkan benda Mestika ini, maka setelah ku hadiahkan Ruyung emas ini padamu Bisa atau tidak kau membongkar rahasia ini bergantung pada soal jodoh atau tidaknya kau dengan benda ini Jisya terkejut mendengar keterangan itu Pikirnya, dia bilang Ruyung ini mengandung suatu rahasia besar Rahasia apakah itu? Sungguh bikin orang tak habis mengerti Berpikir demikian, tanpa terasa ia pandang tangkai Ruyung tersebut Tapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh Ia pikir batang Ruyung yang penuh kaitan tajam itu jelas bukan tempat menyimpan benda mestika Maka perhatiannya beralih ke tangkai senjata itu Dengan sinar metel, tajam oh kegak melirik bokji sia sekejap Lalu geleng kepala berulang kali Setelah menghela napas sedih, katanya Nak, simpanlah Ruyung ini di pinggangmu Ruyung ini terbuat dari emas lembek yang khas Ia bisa ditekuk atau diluruskan sekehendak hatimu Walaupun jurus-jurus dalam Jiat Im Siang Gipit Keng telah kau pelajari Namun masih belum cukup untuk mengembangkan kehebatan Ruyung Jian Kim Si Hun Pian ini Sekarang akan kuajarkan tiga jurus ilmu Ruyung Yang Mahal Lihai dan beberapa macam kepandayan lain seperti Kim Najiu, Kut Hiat Jiu Hoat dan Ceng Mah Sin Hoat Ku harap kau perhatikan baik-baik Air macu jatuh bercucuran saking terharunya Jisya merasa kebaikan oh kegak kepadanya melebih apapun Sementara itu Jisya telah melilitkan Ruyung Jian Kim Si Hun Pian tersebut pada pinggangnya di balik pakaian Yang tampak dari luar hanya sebagian tangkainya Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakek itu Budi kebaikan lociampu yang besar ini Entah kira bagaimana wampu dapat membalasnya katanya dengan suara gemetar Mencorong sinar mata oh kegak Katanya, nak, jika kau merasa berhutang budi kepadaku Maka lindungilah selama hidup putriku di kemudian hari dengan sepenuh tenaga Tindakanmu itu sudah cukup memuaskan hatiku Cuma, sanggupkah kau melakukannya Jisya bukan orang bodoh? Tentu saja ia dapat menangkap arti perkataan oh kegak tersebut Melindungi putri oh kegak selama hidup dengan sepenuh tenaga Bukankah sama artinya suruh dia mengawininya menjadi istri? Perkataan oh kegak segera menimbulkan rasa sedih anak muda itu Sejak melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri Ia sudah tak punya muka untuk hidup lagi di dunia ini Andai kata tiada kobaran api dendam yang mendorongnya untuk hidup Tak nanti dia bertahan hidup sampai sekarang Diam-diam ia memutuskan bahwa tiada kebahagiaan hidup baginya Dalam kehidupan ini Bila mana sakit hati telah terbalas Ia bertekad hendak menghabisi nyawa sendiri Sebab itu, perasaannya sudah tak tertarik lagi terhadap kaum wanita Kendatipun gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa Ketika oh kegak melihat jisya tidak berkata apa-apa Wajahnya kembali menjadi murung Ia betul-betul merasa kecewa sehingga rambutnya yang beruban tampak agak gemetar Ai, dia menghela napa sedih Jodoh manusia memang telah ditakbirkan Manusia tak dapat memaksanya Lucian pual, ku terima maksud baikmu itu Mendadak jisya berteriak Jisya adalah pemuda yang perasa Budi kebaikan oh kaiga Kepadanya telah memberi kesan bahwa kakek tersebut adalah seorang yang penuhulas kasih Ia tahu kakek itu terlalu menyendiri dan kesepian Bagaimanapun ia tak tega membuatnya kecewa dan bersedih Apalagi setelah mendengar ucapan oh kegak bahwa jodoh manusia sudah takdir Perkataan ini menimbulkan pikirannya untuk menyanggupi permintaannya Sebab belum tentu oh kentiausuh kepadanya Maka ia menerima permintaan itu agar oh kegak tidak terlalu bersedih Betul juga, oh kegak menjadi amat senang mendengar perkataan itu Ia lantas mengajarkan ilmu rahasianya kepada pemuda itu Kepandayan itu boleh dibilang jurus-jurus aneh yang jarang ada di dunia Jisya adalah pemuda yang cerdas Lagi pula ia menanggung dendam Agar cita-citanya berhasil Maka ia pusatkan perhatiannya untuk belajar dengan tekun Cahaya senja menghiasi angkasa Seng surya pelahan terbenam di ufuk barat Oh kegak memandang sekejap cuaca di luar Kemudian katanya sambil tertawa Nak, kau amat cerdas Sekarang semua kepandayan ku telah kau pelajari Jika kepandayan ini dapat kau kombinasikan dengan jurus-jurus silat Menurut ajaran jiat Im sianggititkeng Maka tak sulit bagimu untuk merajai dunia persilatan Sekarang yang kurang adalah masih ceteknya tenaga dalammu Tapi bisa ku bantumu dengan segala kemampuanku Agar tenaga dalammu yang hilang bisa pulih kembali Seperti hasil latihan berpuluh tahun Jisya masih juga belum memahami maksudnya Dengan bimbang dia berkata Lu yang pual Kau bilang sebentar aku akan memiliki tenaga dalam Seperti hasil latihan beberapa puluh tahun ya Kalau tak salah Satu jam lagi kau akan memiliki tenaga dalam Seperti hasil latihan dua puluh tahun Kata Oh Kegak dengan suara pelih Jika dalam satu tahun mendatang bisa kau latih dengan tekun Maka tenaga dalammu akan maju pesat Seperti tenaga latihan enam puluh tahun Tentu saja soal cepat atau lambatnya kemajuan Yang akan kau capai bergantung pada bakat serta tekadengu sendiri Jisya masih juga belum paham maksudnya Ia tanya pula locian pual Apakah ratna diku telah mengalami perubahan belum Sekarang juga akan ku lakukannya bagimu Untuk sementara waktu duduklah di hadapanku Jisya menurut dan duduk bersila di hadapan orang tua itu Nak, ingin ku peringatkan dirimu lagi Kata Oh Kegak lebih lanjut Yakni sebelum tenaga dalammu betul-betul mencapai kemajuan yang pesat Janganlah terlampau menonjolkan kepandainmu sendiri Sekalipun menurut perkiraanku tenaga dalammu sekarang cukup untuk menandingi jago kelas satu dalam dunia persilatan Namun orang persilatan kebanyakan licik dan banyak akal muslihatnya Ada sementara persoalan yang tak mungkin bisa dilawan dengan mengandalkan ilmu silat belaka Terutama bila menghadapi kakaku Oh Kugwat serta samtaku Oh Keltian Dasar tenaga dalammu sekarang mungkin masih kalah jauh daripada mereka berdua Pula setelah delapan belai tahun entah kepandain apalagi yang mereka kuasai Oleh sebab itu sulit buat menandinginya Cuma dengan jurus ilmu silatmu Untuk melindungi jiwa sendiri ku kira tidak menjadi soal Jurus-jurus yang kuariskan kepadamu merupakan jurus silat yang mengandalkan kelincahan Asalkau apal penggunaannya bisa menutupi kekurangan tenaga dalammu Samtaku Oh Keltian adalah seorang yang jahat dan kejam Kecerdasan otaknya luar biasa Lagipula dia telah memperoleh sejilid kitab racun yang hebat Mungkin kira menggunakan racunnya terhitung nomor wahid di dunia Hati-hatilah bila bertemu dengan dia Ai, selama delapan belas tahun Samtaku Oh Ketian menguasai Tian Seng Po Mungkin kebanyakan jago-jago tangguh golongan hitam sudah berhasil di jaring untuk Berpihak kepadanya, hal ini membuat ambisinya menguasai dunia perselatan makin besar Semua ini boleh dibilang adalah dosa serta kesalahanku Harap lo Tian Po jangan risau, kata Ji Sialantang Wampu dapat menjaga diri baik-baik, bila mana perlu pasti akan ku cegah ambisi jahat adik Tian Po itu Oh Kegak menggut-manggut, mati hidup dunia perselatan sudah berada di atas pundakmu Apalagi sekarang kau memiliki beberapa macam benda mestika Setelah sadar nanti harap kau berangkat dengan segera ke Xiao Lim Si di Siung San Serahkanlah tanda kepercayaan kesembilan aliran besar ini kepada ketua Xiao Lim Pei Tek Hui Sian Su sekarang Ji Sia baru merasakan tanggung jawabnya berat sekali, segera sahutnya Wampu terima perintah mencorong sinar mata Oh Kegak Katanya dengan suara berat, cepat pusatkan pikiranmu Bagaimanapun rasa sakit dan penderitaan yang akan kau alami Terimalah dengan hati yang tabah tengah bicara Dengan sepuluh jari tangan yang dipentangkan beruntun Oh Kegak Melancarkan tutukan pada urat nadi penting di sekujur tubuh anak muda itu Menyusul kemudian, kedua telapak tangan Oh Kegak ditempelkan pada tubuh Ji Sia Dan mulai mengurutnya, hawa panas yang terpancar keluar dari telapak tangannya Segera mendatangkan perasaan nyaman di tubuh Ji Sia Dirasakannya ada beberapa gulung hawa panas yang mengaliri seluruh urat nadinya dengan cepat Sekejap kemudian, tiba-tiba Bok Ji Sia merasakan darah dalam sekujur badannya bergolak dengan hebatnya Sungguh rasanya tak tahan Tapi dengan tenang ia memejamkan matu dan mengatur pernafasan Ia tahu nasibnya sekarang bergantung pada tindakan tersebut Bagaimanapun dia harus menahan Penderitaan tersebut Akan tetapi penderitaan itu kian lama kian tambah hebat Kedua telapak tangan Oh Kegak bagaikan dua potong gajah membara yang menempel tubuhnya Membuat sekujur badan kepanasan dan sukar untuk ditahan Peluh membasai badan bagaikan air hujan Sesungguhnya bukan ini saja yang membuatnya menderita hebat Malah hawa panas telapak tangan yang mengalir ke urat nadinya Gelombang demi gelombang menggetarkan tubuhnya Rasa sakit sungguh luar biasa Seperti tulang sekujur badan hendak retak Sedemikian hebatnya sakitnya hingga Ji Sia terkencing-kencing Tapi Ji Sia berhati keras Sambil menggigit bibir ia tidak merintih atau mengeluh Penderitaan semakin hebat Sekujur tubuh Ji Sia serasa dipotong menjadi beribu keping kecil Badan seakan digencet kekuatan besar yang membuatnya hancur luluh Rasa sakit yang amat menyiksa ini membuatnya tak sanggup bertahan lagi Benaknya mulai butek dan pikiran kabur Pada saat itulah sekulung senyum mulai menghiasi wajah Oh Kegak Mukanya berseri dan memancarkan rasa puas Kesadaran Ji Sia pun mulai lenyap Sekujur badan sudah terlepas dari kontrol otak lagi Pada saat itulah tiba-tiba Ji Sia mendengar bentakan keras yang memekat telinga Ibarat guntur menggelegar di siang hari bolong Seketika itu juga otak dan tubuhnya seperti kena sambar geledek Seluruh tubuh seperti bertebaran di udara Berak tubuh Ji Sia mencelat enam tujuh tembak jauhnya seperti layang-layang yang putus Ia terlempar dan jatuh terkapar di atas tulang tengkorak berserakan di halaman dan tak sanggup berkutik lagi Entah berapa lama sudah lewat tiba-tiba Ji Sia mendengar rintik air di tepi telinganya Terasa sekujur tubuh basah kuyuk seakan-akan terendam di di dalam air Ia membuka matanya Dengan cepat, tapi suasana remang-remang Tubuhnya tergeletak di atas tulang tengkorak yang berserakan Kiranya waktu itu hujan sedang turun dengan derasnya dan membuatnya basah kuyuk Suasana di sekeliling tempat itu Terasa sepi dan mengerikan Ji Sia segera melompat bangun Ia merasa tubuhnya enteng dan segar Rasa sakit dalam mimpi sudah lenyap Dengan sinar mati yang tajam Ia mulai meriksa suasana dalam ruangan yang seram itu Tapi kecuali hujan yang turun dengan derasnya Suasana di sekitar tempat itu sunyi senyap tak kedengaran suara apapun Mendadak satu ingatan yang menakut KA terlintas dalam benaknya Ia menggigil dan cepat menyusup ke dalam ruangan Walaupun suasana dalam ruangan itu gelap gulita Tapi ketajaman Matu Ji Sia saat ini jauh berbeda dengan keadaan tadi Waktu ia memandang ke sana Air Matu Lantas meleleh membasahi pipinya Terlihatlah Oh Kegak duduk bersilah di atas kasurnya Memejamkan Matu rapat-rapat dan tubuh sama sekali tak bergerak Jenggotnya yang putih kini berubah menjadi merah Bibirnya tertutup rapat berlepotan darah Jelas ia sudah meninggal dunia setian lama Rasa kaget dan sedih yang kelewat batas membuat Mokji Sia tak mampu menangis Ia hanya berlutut di hadapan jenazah tersebut dengan air Matu bercucuran Memandangi kakek berilmu tinggi itu dengan termangu Kesedihan tanpa suara ini jauh lebih mendalam daripada isak tangis yang keras Walaupun Oh Kegak hanya berkumpul sehari saja dengan dia Tapi Ji Sia telah mendapatkan budi kebaikan yang luar biasa darinya Gerkilat menyambar dan guntur menggelegar di angkasa Hujan turun semakin deras Air hujan yang menimpa atap rumah menimbulkan irama kesedihan yang memilukan Tian seakan-akan ikut melelahkan air Matanya atas kematian tokoh aneh yang berilmu tinggi ini Ji Sia berlutut di situ dan berdoa Lalu diami nyembah sembilan kali Akhirnya dengan membawa kesedihan yang luar biasa pelahan ia berjalan keluar ruangan itu Setelah kilat menyambar lagi di udara Hujan mulai meredah Dengan menahan kesedihan Ji Sia berdiri termangu di tengah halaman Ia pandang tengkorak manusia yang berserakan di atas tanah itu Kemudian menghela nafas Sedikit ia bergerak tahu-tahu sudah berada di atas tembok pekarangan Sekarang ia baru tahu tenaga dalamnya pulih kembali Bahkan jauh lebih sempurna dari dulu Tapi ia masih tidak menyangka telah memperoleh tenaga Dalam sebesar puluhan tahun hasil latihan sekejap dari Oh Kegat Awan masih menggumpal di angkasa Cuaca masih kelabu Tapi ketajaman Matu Ji Sia sekarang dapat melihat keadaan yang berada tujuh tombak di depan sana Dilihatnya bayangan orang sedang bergerak kening bekernyit Terkilas hawa nafsu membunuh pada wajahnya Mendadak pesan terakhir Oh Kegat terlintas dalam benaknya Ia terkesiap dan berpikir Tenaga dalam ku belum mencapai kesempurnaan Apalagi aku membawa beberapa macam benda mestika Lebih baik jangan menonjolkan kepandaian sendiri Orang yang berdiri di situ bukankah jelas sedang menantikan kedatanganku Berpikir demikian ia lantas melompat turun dari dinding pekarangan Dan bergerak menuju ke arah kiri Mendadak berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan dari Atas pohon tek yang Sesosok bayangan melompat turun dari atas pohon Dan menghadang jalan pergi pemuda tersebut Siapakah penghadang ini? Terima kasih telah menonton!